Harus diwaspadei para sahabat, jika ada akar yang... Halo para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan banyak rejekinya. Nah para sahabat, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami. Semoga video-video kami bermanfaat. Nah para sahabat, untuk video ini kita akan melakukan pemotongan akar anggrek bulan atau paleonopsis yang sudah tidak aktif. Kenapa diperlukan atau dilakukan pemotongan akar yang sudah tidak aktif? Yang pertama adalah jika kalau anggrek kita disimpan di dalam pot maupun sofot itu pemotongan akar anggrek yang sudah tidak aktif akan mencegah pembusukan akar. Juga kalau yang tidak disimpan di dalam pot maupun sofot ya untuk agar kesehatan anggrek dan estetikanya juga bagus para sahabat. Nah sebelum dilakukan pemotongan, ada beberapa tips yang harus dilakukan ya para sahabat. Nah sekarang kita akan mulai para sahabat. Nah para sahabat, sebelum dilakukan pemotongan ya siapkan dulu alat potongnya mau gunting biasa ataupun gunting tanaman seperti ini para sahabat. Kemudian sterilkan bisa menggunakan alkohol maupun bawang putih ya para sahabat. Kalau saya lakukan adalah menggosoknya dengan bawang putih, diamkan sejenak, kemudian ini sudah siap pakai. Para sahabat, sebelum dilakukan pemotongan akar yang seperti apa yang bisa dipotong ya para sahabat. Jangan sembarang memotong akar anggrek karena akar anggrek adalah tempat di mana dia menyerap nutrisi. Nah langkah baiknya dipilih dulu para sahabat. Akar anggrek yang seperti apakah yang bisa dipotong para sahabat? Nah jangan pernah memotong yang anggrek atau akar anggrek yang masih berwarna hijau seperti ini para sahabat. Nah diantaranya ada ini nih para sahabat. Akar anggrek ini yang sudah pertama ya para sahabat ini keriput. Keriput, kering dan juga sudah kopong ya para sahabat. Nah ini bisa dilakukan pemotongan. Bagaimana melakukan pemotongannya? Maka kita bisa melakukan pemotongan sampai pangkal terakhirnya para sahabat. Nah seperti ini. Kita potong saja. Nah para sahabat inilah akar anggrek yang sudah kopong ya para sahabat. Paleonopsis ini. Dia sudah tidak ada apa-apa. Dia sudah mati dan tidak menyimpan nutrisi pada akarnya tuh. Jadi sudah seperti rumput. Nah seperti ini ya para sahabat ya. Ini. Nah tinggal ininya ya para sahabat tuh. Bisa dilakukan pemotongan. Nah jadi harus santai, harus dipilih dan dirabak-rabak anggrek atau akar yang akan dipotong. Nah kemudian ini para sahabat. Nah ini sudah jelas kopong tapi disini ada akar anggreknya. Maka potong. Nah kalau ini kebesaran pakai gunting ini saja. Maka potong mendekati akar yang sehat ya para sahabat. Nah tapi jangan sampai dekat sekali atau daging si akarnya itu sampai kepotong. Nah sampai akhir dimana akarnya ini kopong. Nah seperti ini para sahabat. Nah selain yang kopong para sahabat. Nah ini juga alamat akan membusuk ya para sahabat. Akan kopong nih. Tandanya. Nah ini sudah sangat lembek para sahabat. Nah ini sudah sangat lembek dan menjadi pipih warnanya. Jadi menghitam para sahabat. Jadi jika akar sudah menghitam terus lembek dan lonyot. Nah maka bisa dilakukan pemotongan sampai titik dimana anggrek ini lembek ya para sahabat. Atau dimana akar anggrek ini lembek para sahabat. Jadi ini akar anggrek ini lembek sampai ujung sini para sahabat nih. Kemudian kita potong saja. Nah ini menjelang kopong untuk para sahabat nih. Nah menjelang kopong. Jadi yang seperti ini yang sudah lonyot lembek hampir membusuk silahkan dipotong ya para sahabat ya. Nah ini dia. Dalam proses pemilihan akar yang kopong harus hati-hati para sahabat. Karena akar anggrek itu mudah patah. Nah ini juga banyak tuh para sahabat. Kita potong saja. Agar estetika dan keindahan anggreknya bagus. Nah harus diwaspadai para sahabat. Jika lo ada akar yang kriput tapi masih hijau. Nah ini kemungkinan akarnya ini dehidrasi bukan busuk. Nah dapat dilihat di ujung-ujungnya. Nah di ujung akar anggrek ini masih aktif ya para sahabat. Nah jangan salah potong. Jadi kalau masih berwarna keperakan seperti ini tidak usah dipotong dan biarkan saja. Yang dipotong adalah yang sudah berwarna coklat dan kering kerontang ya para sahabat ya. Kemudian yang ini para sahabat nih. Nah ini jelas sudah kopong ya para sahabat tuh. Sudah ringan kopong. Silahkan dipotong sampai titik terakhirnya ini. Awas terkena akar yang masih aktif. Nah ini juga sama. Enaknya kalau anggrek yang ditempel seperti ini pemotongan akarnya cukup gampang. Pemotongan akar yang sudah tidak aktif. Nah para sahabat. Jadi kalau pemotongan akar anggreknya bagus. Maka ini kalau setelah dipotong. Maka akan tumbuh. Nah akar-akar yang baru di pinggir-pinggirnya. Nah seperti yang ini. Ini sudah mati. Kemudian dari sini tumbuh akar baru. Dan akan segar kembali. Nah mungkin sekian para sahabat tips bagaimana memotong akar anggrek yang benar. Semoga video kami bermanfaat ya para sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.